Pedang Keadilan Seri 2 Jilip 16 Obat Pembangkit Tenaga Selama hidup aku telah membunuh 497 orang, semua yang kubunuh rata-rata adalah manusia bejat berhati keji dan buas, tapi selama ini aku tak pernah mempunyai perasaan menyesal, apalagi usiaku sudah lanjut sekalipun tidak mati di tangan nona, aku pun tak bisa hidup lebih lama lagi. Namun jika aku bisa mengorbankan nyawaku ini demi selamatkan dunia persilatan dari pembantaian berdarah, biar harus mati pun aku akan mati dengan perasaan lega. Aku tak peduli bagaimana pendapat serta pandangan generasi muda terhadap tingkah lakuku, satu hal yang pasti bagiku adalah aku bisa beristirahat dengan tenang di alam baka. Kata-kata itu mengandung semangat dan kebesaran jiwanya sebagai ksatia, bahkan seobong Giokhiong yang berhati dingin pun ikut berdebar keras jantungnya setelah mendengar ucapan itu. Tapi hanya sebentar saja ia sudah dapat menguasai diri lagi, jengeknya dingin, bila aku tak setuju. Terpaksa kami akan beradu jiwa denganmu. Meski kami benar-benar bukan tandingan nona, kami tetap akan berjuang terus hingga titik darah penghabisan. Seabun Giokhiong segera mendongakan kepalanya dan tertawa terkekeh-kekeh. Hahaha, lebih baik kalian perhitungkan dulu secara cermat, bila yakin kalau pengorbanan kalian bisa mendatangkan kemenangan, silakan saja untuk dicoba, tapi kalian harus tahu, bila aku didesak oleh keadaan terpaksa aku akan melanggar janji dengan melakukan pembantaian secara besar-besaran, lain hari kalian jangan salahkan aku bila mengingkari janji. Tanda petik. Mendadak ia sambar lengan Lim Hon Kim dan diajaknya masuk ke dalam ruang perahu, setelah menutup pintu rapat-rapat baru ia lepaskan cekalannya, diturunkannya tira jendela sambil menuding ke arah bangku di sisi meja sambil serunya, duduklah di sana. Lim Hon Kim sadar bahwa ilmu silat yang dimilikinya masih selisih jauh bila dibandingkan perempuan ini. Bila terjadi pertarungan paling banter dia cuma mampu menahan dua gebrakan saja ia tahu dalam keadaan seperti ini lebih baik beradu akal daripada adu otot. Berpikir begitu dia pun menurut dan duduk di bangku yang ditunjuk. Sementara itu Sabon Giyok Hiong telah membuka almari di sisi dinding perahu dan ambil keluar sebuah botol porselen serta dua buah cawan arak. Katanya kemudian sambil tertawa, suami istri yang mau hidup senasib sependerita biasanya hubungan mereka akan langgeng, begitu juga kita, bila hari ini kita bisa lolos dari musibah besar ini, di kemudian hari segala sesuatunya tentu akan lancar sampai tua. Sambil berkata ia penuhi cawan arak itu dengan arak wangi, terusnya, mari kita habiskan dulu isi cawan ini. Ditegupnya isi cawan itu hingga separuh, lalu sambil menyodorkan bekas cawannya ke hadapan Lim Hon Kim. Serunya pula, ayolah cepatan sedikit. Diam-diam Lim Hon Kim berpikir, perempuan ini licik dan banyak akal muslihatnya. Entah permainan busuk apa lagi yang sedang ia persiapkan? Baiklah, lebih baik kuturuti saja semua perintahnya sambil mencari kesempatan untuk membantu Chiu Wang sekalian, biarpun hari ini aku harus mati, asal bisa lenyapkan bibit bencana ini dari muka bumi, hitung-hitung pengorbananku tak akan sia-sia belaka. Karena ia sudah punya rencana, sikapnya pun berubah halus dan menurut sekali, diambilnya cawan arak itu, diteguk setengah lalu disodorkan pula ke hadapan Seobong Giok Hiong. Sambil tertawa terkekeh-kekeh Seobong Giok Hiong sambut sisa arak dari bekas cawan Lim Hon Kim itu, lalu sambil meneguk isinya sampai habis katanya, Moga-moga saja perasaanmu seperti arak dalam cawan, mulai kini selalu menyatu dengan hatiku. Ketika dilihatnya Lim Hon Kim tidak menyentuh sisa arak dari bekas cawannya, tak tahan ia berseru lagi, kenapa tidak kau habiskan isi cawan itu? Pelan-pelan Lim Hon Kim mengambil cawan bekas Seobong Giok Hiong itu dan meneguk habis isinya, setelah itu ia baru berkata, Kelihatannya kau sudah temukan siasat untuk memukul mundur serangan musuh. Seabun Giok Hiong gelengkan kepalanya sambil tertawa, sahutnya, gara-gara salah langkah aku harus menghadapi situasi sepelik ini. A-a-a-ai, selama ini, semua pikiran dan perhatianku hanya tercurahkan pada Pek Si Hiong, aku telah melupakan kecerdikan dari Li Tiong Hui. Kalau begitu bila kita menolak usul dari Chuang, hari ini kita bakal mati di dasar telaga. Kau takut mati Seobong Giok Hiong tertawa. Meskipun masalah mati atau hidup tak pernah aku risaukan, paling tidak aku tak pingin mati di dasar telaga. Mati tetap mati, peduli amat mau mati di daratan atau dalam air, apa sih bedanya? Pandai betul ia pegang rahasia, kembali Lim Hon Kim berpikir ternyata tak sedikitpun dia mau bocorkan siasatnya untuk memukul mundur musuh. Jelas ia sudah menaruh perasaan was-was kepadaku sehingga tak ingin aku mengetahui rencananya. Berpikir begitu, dia pun berlagak seakan-akan sama sekali tak tertarik dengan masalah ini, sesudah termenung sejenak katanya lagi, kenapa kau hanya bersembunyi dalam ruang perahu tanpa perhatikan perubahan di luar? Bukankah tindakan ini hanya akan memberi kesempatan bagi mereka untuk turun tangan? Tapi heran juga, kenapa sampai kini mereka belum bergerak? Semakin tenang aku di dalam ruang perahu tanpa menggubris mereka, makin besar kecurigaan mereka terhadapku. Hal ini akan membuat mereka bimbang dan tak tahu harus segera menyerang atau tidak. Tapi bila keadaan seperti ini dibiarkan berlangsung terlalu lama, maka posisi kita pun akan semakin untung. Apakah kau sedang menunggu bala bantuan tanya Lim Hon Kim, sementara otaknya berputar keras, ia sedang berpikir bagaimana caranya menyampaikan berita ini kepada Chiu Wang. Ia cukup mengerti dengan kehebatan ilmu silat serta kecekatan So Bon Giok Hiong, sekalipun dia gunakan ilmu penyampaian suara pun mustahil rasanya bisa mengelabui dirinya, berarti dia harus mencari Caroline yang sama sekali tak terduga olehnya. Terdengar So Bon Giok Hiong berkata lagi, asal kita dapat menunda sampai setengah jam lagi, kemenangan sudah pasti berada di pihak kita. Ia berbicara dengan nada mesra, namun Lim Hon Kim mendengarkan dengan perasaan cemas bercampur gelisah, pikirnya, setengah jam akan berlalu dengan cepatnya, begini pendek sisa waktu yang tersedia untuk membunuh perempuan ini, kenapa sampai sekarang Chiu Wang sekalian belum juga turun tangan? Walaupun hatinya gelisah, namun untuk sesaat ia pun belum berhasil menemukan Care, terbaik untuk mengirim berita. Tiba-tiba So Bon Giok Hiong menghela nafas panjang, tekurnya, apa yang sedang kau pikirkan? Masih membenci aku? Dengan perasaan terkejut Lim Hon Kim berpikir perempuan ini memang hebat sekali, padahal aku sudah berusaha bersikap santai agar dia tak tahu aku sedang putar otak, tapi nyatanya perbuatanku ketawan juga. Buru-buru ia menyahut aaaah, tidak ada, aku tidak berpikir apa-apa. Tak usah membohongi aku, kata So Bon Giok Hiong sambil tertawa, aku tahu kau sedang berpikir. Diam-diam Lim Hon Kim menghimpun tenaga dalamnya bersiap sedia, ia siap menyerempet bahaya untuk memberi tanda kepada Chiu Wang agar segera turun tangan. Terdengar So Bon Giok Hiong berkata lagi, bagaimana kalau aku dibandingkan dengan Pek Si Hyang? Ia jauh lebih lembut, halus dan penurut daripadamu, kau kalah jauh darinya. Pelan-pelan So Bon Giok Hiong tundukkan kepalanya, setelah termenung lama sekali baru katanya, Kekasihin, ada satu hal yang inginku sampaikan kepadamu sesungguhnya aku tak pernah merusak wajahmu, bila kita berhasil lolos dari musibah hari ini, aku tentu akan mencuci bersih wajahmu yang berwarna-warni ini, Cuma, aaaai, kesempatan kita untuk lolos dari musibah ini kecil sekali. Bagus sekali Pekik Lim Hon Kim di dalam hati. Aku kira kau betul-betul menaruh rasa cinta kepadaku, rupanya setelah tau akan mati, kau hendak menyeretku agar selalu mengenangmu. Sementara itu So Bon Giok Hiong telah berkata lebih jauh, Kekasihin, selama hidup aku belum pernah mencintai seorang pria dengan bersungguh hati, juga amat membenci kalian orang lelaki yang menunjukkan wajah tergiur bila melihat wajah cantik, tapi di saat musibah hendak menjelang tiba ini, tiba-tiba saja timbul keinginanku untuk mencicipi bagaimana rasanya orang bercinta, apakah itu kecut atau manis. Lim Hon Kim tertawa dingin, tukasnya, aku tau nona cantik dan rupawan, sayang sekali aku terlalu dalam mengetahui segala kelakuanmu. Kali ini aku bukan berpura-pura, tapi bersungguh hati. Buru-buru So Bon Giok Hiong berseru. Pelan-pelan gadis itu bangkit berdiri, menghampiri Lim Hon Kim dan katanya lagi dengan lembut, Percayalah padaku kali ini aku betul-betul serius, kalau tak percaya pukulah aku. Coba kau buktikan apakah aku akan membalas atau tidak. Membayangkan kembali kekejaman serta kebuasan perempuan ini, kontan saja hawa amarah berkobar dalam benak Lim Hon Kim, tanpa banyak bicara tangan kanannya diayunkan ke depan, pelak-ak-ak. Diiringi suaranya ring, tamparan itu persis bersarang telak di pipi So Bon Giok Hiong yang cantik, seketika munculah bekas lima jari yang jelas di atas pipinya yang halus. Dalam perkiraan Lim Hon Kim, dengan model ilmu silatnya yang mahadasyat meski tamparan tersebut mengena pada sasaran namun tak akan menimbulkan bekas pada sasarannya, siapa tahu ternyata gadis itu tidak melawan, bahkan mengerahkan tenaga pun tidak untuk sesaat anak muda ini jadi termangu. Sambil mengerdipkan matanya dan tertawa So Bon Giok Hiong berkata, bila seseorang sudah jatuh cinta, biar ditampar sampai amat sakit pun ternyata rasanya tetap manis dan hangat. Pelan-pelan Lim Hon Kim menurunkan kembali tangan kanannya sambil menegur kenapa kau tidak membalas. Seabun Giok Hiong tertawa, ternyata memukul orang dan dipukul orang mempunyai dua macam perasaan yang amat berbeda, sesudah berhenti sejenak kembali katanya, bukankah kau amat membenci diriku? Kenapa kau tidak pergunakan kesempatan ini untuk menghajarku habis-habisan? Selama kau tidak membalas, aku pun enggan memukulmu. Memukul wanita yang tidak melawan bukan perbuatan terpuji. Tahukah kau, kesempatan semacam ini teramat langkah? Tiba-tiba Lim Hon Kim meninggikan suaranya dan berseru, kalau toh pada akhirnya kita harus mati di sini, sekalipun aku menaruh rasa benci kepadamu, rasanya hal ini sudah tak perlu dipersoalkan lagi. Ia memang sengaja memperkeras suaranya agar Chiu Wong sekalian bisa mendengar kabar ini dan secepatnya melancarkan serangan. Seabun Giyok Hiong segera menarik kembali senyuman di wajahnya, dengan nada ketusia menegur rupanya. Kau sengaja berteriak agar mereka tahu bahwa kita sudah terkurung di sini? Kau ingin mereka segera turun tangan? Dengan cepat Lim Hon Kim berpikir di dalam hati, perempuan ini sebentar dingin sebentar hangat sikapnya kepadaku, toh rahasiaku sudah terbongkar sekali, paling bantar dia akan membunuhku nanti, kini kesempatan sudah tak banyak aku tak boleh menunda-nunda waktu lagi. Berpikir begitu, dia pun berkata, kita butuh waktu tiga jam untuk menunggu datangnya bala bantuan, sedang kalau mereka segera turun tangan, tak sampai setengah jam kita sudah akan mati tenggelam di dasar telaga. Perkataan ini bukan saja diucapkan dengan nada tinggi, bahkan terang-terangan. Berubah hebat paras muka So Bon Giok Hiong, tampaknya dia hendak mengumbar marahnya, tapi kemudian secara tiba-tiba ia berubah pikiran, ujarnya sambil tersenyum, tahukah kau, mereka tak punya kemampuan untuk membunuhku dengan andalkan ilmu silat, bila ingin membunuhku, paling banter mereka lubangi perahu ini agar karam. Bila perahu ini sampai tenggelam, termasuk kau sendiri pun akan jadi korban. Tidak apa-apa, biar matipun aku tak menyesal kalau begitu, pandanganmu terhadapku sudah kelewat mendalam. Rasa bencimu sudah merasuk ke tulang. Betul, kau keji dan berhati ular, dengan andalkan ilmu silat kau membuat keonaran dalam dunia persilatan, membuat dunia jadi kacau dan tidak tenteram. Apa salahnya kalau kukorbankan nyawaku kini demi kesejahteraan umat manusia bla'a'am? Mendadak terasa sebuah kekuatan yang mahadasyat menerjang dasar perahu, bersamaan dengan munculnya sebuah lubang besar pada dasar perahu itu, semburan air telaga pun menyembur ke atas membasai seluruh tubuh Saabun Giokhiong. Saabun Giokhiong berdiri tak bergerak di tempat semula dengan wajah serius, dia seakan-akan sudah lupa dengan bahaya yang mengancam di sekeliling tubuhnya, dengan dua sorot matanya yang tajam bagaikan sembilu, dia awasi wajah Lim Hon Kim tanpa berkedip. Lim Hon Kim merasakan di balik sorot matanya itu seakan-akan terselip pisau tajam yang beracun dan menghujam ke hulu hatinya yang membuatnya tak tenteram dan panik, tanpa banyak bicara mendadak ia membalikan badan dan menerjang keluar dari ruang perahu. Turun bentakan nyaring bergema membelah udara. Di antara kilatan cahaya tajam, selapis kabut pedang mengunci rapat jalan keluar dari ruangan itu. Terkurung oleh cahaya pedang yang berlapis-lapis itu, Lim Hon Kim terdesak hingga harus melompat mundur dan balik kembali ke dalam ruangan perahu. Jangan halangi dia, perintah So Bon Giok Hiong tiba-tiba. Kemudian sambil mengalihkan pandangan. Matanya ke wajah, Lim Hon Kim, ujarnya lagi, harap kekasih Lim tidak menyalahkan ketidaktahuan dayang-dayangku, sekarang pergilah dari tempat ini secepatnya. Kenapa kau tidak berusaha membunuhku? Tanya Lim Hon Kim sambil berdiri termangu. Kalau aku berniat membunuhmu, buat apa menunggu sampai sekarang? Lim Hon Kim terbungkam dalam seribu basa, suasana dalam ruangan perahu pun dicekam dalam keheningan, sedemikian sepinya sampai masing-masing pihak dapat mendengar detak jantung lawannya. Pada saat itulah mendadak tubuh perahu kembali oleng keras, diikuti terdengar dua bentakan nyaring bergema di udara jelas sudah kedua orang dayang yang berjaga di atas geladak telah bertarung dengan para penyerbu. Tiba-tiba Lim Hon Kim duduk kembali sambil berseru, aku tidak jadi pergi. Wajah So Bon Giyok Hiong tetap kelihatan serius sehingga sukar untuk melihat apakah ia gembira atau marah. Setelah menghela nafas panjang tanyanya kemudian, kenapa kekasih Lim? Kau toh mengerti, kesempatanku untuk meraih kemenangan pada hari ini kecil sekali. Kau mempunyai banyak kesempatan untuk membunuhku, tapi setiap kali kau lepaskan dengan begitu saja, maka hari ini ku putuskan untuk tetap tinggal di sini menemanimu. Bla'am! Lagi-lagi dasar perahu dipukul orang hingga retak dan muncul sebuah lubang besar. Saat itulah terdengar Ciu Wong berseru, Nona So Bon, syarat yang kewajukan itu tidak terlalu memberatkan dirimu. Bila Nona masih belum juga mau menerimanya, jangan salahkan bila aku terpaksa akan mengandalkan jumlah banyak untuk meraih kemenangan. So Bon Giyok Hiong berkerut kening, tanyanya mendadak, kekasihin, menurut kau haruskah kulangar pantangan membunuh pada hari ini? Lim Hon Kim tertegun, untuk sesaat dia tak mampu menjawab, sementara dalam hati kecilnya berpikir bila harus berbicara dari situasi yang dihadapinya sekarang, tidak bisa disalahkan kalau ia melanggar pantangan membunuh, apalagi keadaan sudah terpepet, siapa sih yang sudi duduk menunggu mati tanpa berusaha melanggar janjinya untuk tidak membunuh. Suara beradunya senjata bergema nyaring dari luar ruangan, disusul terdengar seseorang tercebur ke dalam air. Lim Hon Kim tak bisa memastikan pihak mana yang telah terluka dan tercebur ke dalam air itu, tapi ia bisa merasakan bahwa posisi yang dihadapi So Bon Giyok Hiong makin lama semakin berbahaya dan kritis. Ketika ia berpaling, dilihatnya So Bon Giyok Hiong masih berdiri di tempat dengan wajah termangu, tidak nampak rasa kaget, gugup atau panik di wajahnya, juga tak terlintas rasa gusar atau sedih, ia seperti sebuah patung pualam yang sangat indah, sama sekali tak terpengaruh oleh ancaman kematian yang sudah berada di depan mata. Tiba-tiba terasa tubuh perahu oleng keras, seakan-akan perahu itu terlempar tinggi ke udara dan kemudian terperosok jatuh kembali ke atas permukaan air. Percikan air menyembur keluar dari dua lubang di dasar perahu, membasai seluruh pakaian So Bon Giyok Hiong. Lim Hon Kim menghela nafas panjang, tegurnya pelan, apakah kau akan menunggu mati sambil duduk? Paras muka So Bon Giyok Hiong yang dingin kaku seakan-akan mencair secara mendadak oleh aliran hawa panas, sekulung senyuman kembali tersungging di ujung bibirnya, menurut pendapatmu, apa yang harus kulakukan? Ia balik bertanya. Kau harus berusaha melarikan diri. Begitu ucapan tersebut diutarakan, tiba-tiba pemuda itu merasa telah salah bicara, tapi untuk diubah jelas tak mungkin lagi. Kenapa kata So Bon Giyok Hiong? Kau tidak berharap aku mati di tempat ini? Lim Hon Kim menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak berbicara lagi, pikirnya, bagaimanapun keadaan akan berubah, lebih baik aku jangan banyak bicara, dalam situasi dan kondisi seperti ini bukan saja dia seharusnya mulai melancarkan serangan balasan, sekalipun harus membunuh orang juga tak bisa disalahkan tapi aku titik aku toh tak bisa mengancurkan dia untuk berbuat demikian. Situasi di luar perahu semakin tegang dan kritis, empat orang jago lihai itu dengan andalkan tenaga dalamnya yang sempurna tiada hentinya menghantam permukaan air di seputar perahu yang ditumpangi So Bon Giyok Hiong, getaran gelombang yang keras membuat perahu kecil itu terlempar kian kemari dengan hebatnya. Rupanya setelah Chiu Wong sekalian berempat saling beradu kukulan dengan So Bon Giyok Hiong tadi, mereka menyadari bahwa ilmu silat yang dimiliki gadis itu memang luar biasa hebatnya, mereka berempat sadar, bila diharuskan bertarung satu lawan satu, jelas mereka tak punya kesempatan untuk meraih kemenangan, dan maka ketika mereka saksikan So Bon Giyok Hiong melangkah masuk ke dalam ruang perahu dan sampai lama belum juga munculkan diri, pikiran mereka dibuat semakin bimbang dan ragu. Mereka tak tahu permainan apalagi yang sedang dipersiapkan gadis tersebut. Begitulah, untuk beberapa saat suasana dalam ruang perahu itu amat ening, Lim Hon Kim yang duduk saling berhadapan dengan So Bon Giyok Hiong juga terlibat dalam kebungkaman total. Entah berapa lama sudah lewat. Tiba-tiba So Bon Giyok Hiong berbisik, Kekasihin, aku tak ingin mati dalam keadaan begini. Lim Hon Kim mengerdipkan matanya sambil berpikir kalau kau mati, dunia persilatan akan kehilangan seorang gembong iblis pembunuh, semua orang tentu akan bersyukur dan bergembira. Apa salahnya kau cepat mati? Tentu saja ia tak ingin mengungkapkan apa yang dipikir itu dalam bentuk kata-kata, karenanya pemuda itu tetap membungkam diri. Seabun Giyok Hiong menghela napas panjang, A-A-A-I, Kekasihin, semua persoalan yang biasanya tak pernah terpikir olehku, ternyata di saat-saat yang kritis ini telah muncul dan memenuhi benaku. Soal apa? Aku merasa bahwa seseorang, baik dia lelaki atau wanita, bila ia sudah berhasil menjadi seorang pahlawan yang dihormati orang, atau menjadi pentolan iblis yang disegani setiap kejago, maka selama hidupnya akan ditemani kesepian, begitu juga aku dan Pak Si Hyang. Lim Hon Kim hendak mengucapkan sesuatu, tapi niat itu segera diurungkan. Kau tidak percaya dengan perkataanku sambong seobong Giyok Hiong. Selain bergaul dengan Syok Buwe serta Hyang Kiok yang selalu mendampinginya, Pak Si Hyang memang jarang sekali berhubungan dengan orang lain pesanggerahan pengubur bunga pun ibarat kuburan bagi manusia hidup, dia memang sangat kesepian, apalagi tubuhnya lemah, berpenyakitan, jika kau bilang dia kesepian, hal ini memang kenyataan dan tidak keliru, sebaliknya kalau dibilang nona pun kesepian, ini baru suatu lelucon yang sangat menggelikan kau punya anak buah beribu orang banyaknya, setiap jago menganggap kau sebagai pemimpinnya, setiap hari kau pun dikelilingi begitu banyak pembantu, atas dasar apa kau mengatakan bahwa dirimu kesepian? Justru karena itulah aku baru sadari bahwa keadaanku sesungguhnya jauh lebih parah ketimbang Pak Si Hyang. Bagi Pak Si Hyang, paling tidak dia masih ada kau, Lim Hon Kim Veng Kasehan, sayang dan mengasihinya, sedang aku? Kau punya anak buah beribu orang banyaknya, sahabat karib dan kenalan lama tak terhitung jumlahnya, bahkan dengan kecantikanmu, rayuanmu, kau sudah banyak menaklukan pria-pria yang rela tunduk di bawah telapak kakimu, masa kau masih belum puas? Meskipun ucapan ini disampaikan dengan nada halus dan datar, namun penuh mengandung nada sindiran dan cemohan. Kalau ingin memaki, makilah sepuasnya kata Seobong Giok Hyang sambil tersenyum bila cacianmu kurang cukup, bencilah aku. Bila perlu hajarlah aku sepuas hatimu. Dia menghembuskan napas panjang, setelah berhenti sejenak lanjutnya, benar, sepintas lalu orang menilai aku mempunyai beribu orang anak buah, beratus orang daya yang cantik, kemana aku pergi selalu banyak orang mengiringi kepergianku di sana-sini aku disanjung orang, dihormati dan disegani, tapi semua orang yang dekat denganku menaruh rasa jari dan takut setiap tingkah lakuku, kataku, tertawaku menjadi panutan bagi mereka, mereka tak berani membangkang, tak berani melawan, semuanya menurut dan membosankan. Tanda petik. Wah, hebat kalau begitu kamu ini sindir Lim Han Kim. Seabun Giok Hyang tertawa pedih, katanya, kau tak usah menyindir, dengarkan dulu perkataanku hingga selesai, aku tahu, mereka kalau bukan menganggapku sebagai gembong iblis wanita yang membunuh orang tanpa berkedip tentu menyanjungku sebagai malaikat yang suci bersih, belum pernah ada orang yang menganggap dan menghadapiku sebagai antar manusia. Sebenarnya Lim Han Kim masih ingin menyindirnya lagi dengan kata-kata pedas, tapi setelah menyaksikan wajahnya yang diliputi kepedihan, ia jadi tak tega untuk mengutarakan keluar. Setelah menghela nafas panjang Seabun Giok Hyang berkata lebih jauh, semenjak kecil, aku sudah kenyang merasakan penderitaan dan siksaan batin karena hidup sebatang kera. Oleh sebab itu, setelah terjun ke dalam dunia persilatan, aku selalu bertindak keji dan buas. Aku tak sudi mempercayai siapapun, juga tak berani mempercayainya. Aku pasti akan berusaha mencari akal untuk mengendalikan serta menguasai mereka ke dalam genggamanku. Untuk mewujudkan hal tersebut, aku pun tak segan-segan mempelajari berbagai ilmu silat yang kuanggap bakal bermanfaat bagiku. Di waktu-waktu biasa, aku memang tidak terlalu merasakan hal ini. Tapi sekarang setelah keselamatan jiwaku terancam, tiba-tiba saja ku sadari bahwa diriku sesungguhnya telah kekurangan banyak hal, sekarang aku telah menemukannya dan berhasil menjumpainya. Menemukan apa? Menemukan kenyataan bahwa aku sesungguhnya hanya seorang wanita, hanya kau seorang yang menganggap diriku sebagai sesama manusia. Mendengar itu Lim Hon Kim mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak sampai lama sekali suara tertawanya baru berhenti. Apa yang kau tertawakan tegur seobong giyok hiong? Kera kerja nona seabun betul-betul membuat hatiku kagum, sekalipun kau ingin aku rela menemanimu. Terkubur di dasar telaga, tidak seharusnya kau pergunakan kera ini. Jadi kau tidak percaya dengan perkataanku tidak percaya setiap patah katamu tidak ku percayai. Maka aku anjurkan kepadamu lebih baik tak usah. Dilanjutkan. Tahukah kau apa sebabnya kau tidak percaya dengan ucapanku? Lim Hon Kim belum pernah membayangkan kalau gadis tersebut akan mengajukan pertanyaan seperti ini untuk beberapa saat dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Kau tidak tahu bukan tanya seobong giyok hiong lagi, ye a a, untuk beberapa saat aku memang tak bisa menjawab. Kalau begitu biar aku yang beritahu kepadamu, baik, aku memang ingin mendengar petunjukmu. Hal ini dikarenakan aku terlampau tangguh bagimu, ilmu silatku, kecerdasanku semuanya jauh lebih tangguh ketimbang dirimu, maka bagaimanapun serius dan bersungguh-sungguhnya aku bersikap kepadamu, aku tetap tak akan percaya. Coba bandingkan kalau aku adalah gadis yang lemah, gerak geriku patut dikasihani kau pasti akan merasa berkewajiban untuk tampil ke depan dan rela melindungi serta membela kepentingannya. Seandainya kau berubah menjadi lemah, dunia persilatan tentu tak kau obrak-abrik seperti macam sekarang ini, tukas Lim Hon Kim. Seabun giyok hiong menghela napas panjang, ye a a a, memang beginilah kehidupan seorang jago, penuh diliputi kesepian. Mendadak dari luar ruang perahu bergema datang suara jeritan lengking seseorang, nona, baik-baik jaga diri, budak terpaksa berangkat duluan. Beberapa patah kata ini diucapkan dengan nada makin ke belakang semakin lirih, jelas budak itu sudah menderita luka parah sehingga dia harus mengerahkan sisa tenaga yang dimilikinya untuk berpamitan dengan seabun giyok hiong. Dengan perasaan sedih seabun giyok hiong berkata, kekasih hiong, inilah kesempatan terakhir bagimu, ayo berangkat, aku antar kau pergi meninggalkan perahu ini sambil menarik lengan Lim Hon Kim, ia beranjak keluar dari ruang perahu itu. Tidak tampik Lim Hon Kim. Aku telah berjanji akan menemani nona di sini. Kenapa? Kau toh tidak menyukai diriku barang sedikitpun, misalnya kita betul-betul mati di dasar telaga, jadi setan pun setiap hari kita akan ribut. Waktu itu di atas geladak sedang berlangsung pertarungan yang amat seru antara seorang dayang berbaju hijau melawan Kim Ho To Tiang. Sekujur badan budak berbaju hijau itu sudah dipenuhi luka, darah segar bercucuran membasahi seluruh badannya, namun ia masih melakukan perlawanan sengit. Di sisi geladak yang lain terbujur sesosok mayat dayang berbaju hijau, mukanya sudah rusak dan hancur sehingga panca inderanya tidak terlihat sama sekali. Tergerak perasaan Lim Hon Kim setelah menyaksikan kejadian ini, pikirnya, mereka menyebut diri sebagai para pendekar sejati dari dunia persilatan kenapa Kera membunuh mereka begitu keji dan tidak berperih kemanusiaan? Sementara ia masih berpikir, seabun Giok Hiong telah membentaknya ring, berhenti. Dayang berbaju hijau itu segera menarik kembali pedangnya sambil melompat mundur. Waktu itu Kim Ho To Tiang sedang sengit-sengitnya melancarkan serangan, ia tidak menggubris bentakan itu, senjata kebutannya langsung disapu ke muka keras-keras. Tak ampun serangan itu menghajar telak di atas lengan kiri Dayang berbaju hijau itu, membuat lengan tersebut hancur dan memercikan darah segar kemana-mana. Sesungguhnya Dayang berbaju hijau itu sudah terluka parah, ia hanya bertarung dengan andalkan semangatnya yang berkobar-kobar setelah termakan dan hajaran senjata kebutan yang amat dasyat itu, tentu saja ia tak mampu mempertahankan diri lagi, tubuhnya mundur sempoyongan lalu jatuh terguling di atas geladak wajahnya menunjukkan rasa sakit yang tak terhingga. Kepada seabun Giok Hiong ia berseru, Nona, budak tak sanggup, belum selesai perkataan itu diucapkan, ia sudah roboh tak sadarkan diri. Dengan wajah sedingin Seiju Sabon Giok Hiong memandang dayangnya yang terluka parah itu sekejap lalu katanya ketus, Kim Ho Tau Tiang, apabila ia tidak menarik kembali pedangnya sambil melompat mundur, sanggupkah seranganmu itu melukainya? Rasa menyesal dan malu terlintas di atas wajah Kim Ho Tau Tiang, setelah termenung sejenak jawabnya, sekalipun aku tak mampu melukainya dalam jurus tersebut, namun ia pun tak akan mampu bertahan sepuluh gebrakan lagi. Dengan sorot metu yang tajam Seabun Giok Hiong memandang sekejap Ciu Wang sekalian yang berada di situ, lalu ujarnya lirih, Kekasihin, kau sudah harus berangkat. Tidak, aku tak akan pergi meninggalkan dirimu, Lim Hon Ki menggeleng berulang kali. Seabun Giok Hiong tidak ambil peduli, kembali ujarnya serius sambil menatap wajah Ciu Wang, dia bukan anggota peruruan Bunga Boya E, permusuhan kalian. Dengan diriku sama sekali tak ada hubungannya dengan dia, bagaimana kalau aku minta kepada kalian agar tidak mencelakainya? Belum sempat Lim Hon Kin mengucapkan sesuatu, dengan suara lantang Ciu Wang telah menjawab, kami setuju dengan permintaan Nona, kami tak akan melukai dia. Ciu Tai Hiap aku percaya dengan perkataanmu itu, semoga saja kau tidak ingkar janji, kemudian sambil mengalihkan pandangan matanya ke wajah Kim Hu To Tiang, ujarnya lebih jauh, kau mengira dalam sepuluh gebrakan dirimu pasti berhasil mengungguli dirinya? Betul Kim Hu To Tiang membenarkan. Hawa Napsu membunuh seketika menyelimuti seluruh wajah Seabun Giok Hiong, tantangnya, kau berani mencobanya sekali lagi? Ia sudah terluka parah dan tak sadarkan diri, lengannya juga sudah hancur, mana mungkin perempuan itu bisa bertarung lagi milawanku? Bagi anggota perguruan Bunga Boye, asal dia masih bernapas berarti dia masih sanggup melanjutkan pertarungan. Aku tidak percaya. HMM, kalau tidak percaya buktikan saja sendiri. Mendadak ia sambar tubuh dayang berbaju hijau itu dengan cepat tangannya merogoh ke dalam saku mengeluarkan sebuah botol porselen, diambilnya dua butir pil berwarna merah lalu menjejalkan ke dalam mulut dayang berbaju hijau yang pingsan itu. Kim Hu To Tiang berkerut kening, ia seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi niat itu diurungkannya. Setelah menjejalkan pil tersebut, dengan cepat seobong Giyok Hiong menggaplok punggung dayang itu sambil bisiknya, berjuang demi kehormatan, mati pun tak menyesal. Tiba-tiba dayang berbaju hijau itu membuka matanya lebar-lebar, selapis cahaya berwarna merah segera menyelimuti wajahnya yang pucat. Lim Hon Kim terkejut sekali melihat kejadian itu, pikirnya, padahal dayang itu sudah menderita luka parah, masa ia betul-betul masih mempunyai daya kemampuan untuk bertarung? Setelah menelan dua butir pil berwarna merah itu, secara mendadak semangat dayang berbaju hijau itu bangkit kembali sinar matanya yang semula sayo kini memancarkan sinar tajam yang menggidikan hati, pelan-pelan ia berpaling memandang seobong Giyok Hiong dan bertanya, apa perintahmu Nona? Sambil menuding ke arah Kim Hu To Tiang, seobong Giyok Hiong berseru dingin, tosu itu telah melukai tubuhmu, menghancurkan masa depanmu, kini kah sudah hampir mati, kenapa tidak menuntut balas lebih dulu kepadanya? Ucapan Nona memang sangat tepat, sahut dayang itu cepat ia segera memungut kembali pedangnya yang tergeletak di tanah. Dengan wajah yang merah membaras serta pedang berlumuran darah yang terlintang RTI depan dadanya, perempuan itu nampak sangat mengerikan. Diam-diam bergidik juga Kim Hu To Tiang setelah menyaksikan keadaan itu, pikirnya, sudah begitu parah luka yang diduritanya, mana mungkin ia masih sanggup meneruskan pertarungan? Sementara ia masih berpikir, dayang berbaju hijau itu sudah menerjang maju ke muka. Pedangnya digetarkan membentuk dua kuntum bunga pedang yang secara terpisah menusuk dua buah jalan darah penting di tubuh Kim Hu To Tiang. Buru-buru Kim Hu To Tiang menggetarkan senjata kebutannya sambil menyapu ke depan, ia berusaha menggulung senjata lawan di dalam anggapannya, setelah terluka begitu parah meskidah yang berbaju hijau itu diberi obat mujarah pun tak nanti ia mampu menahan gempuran senjata kebutannya ini. Dalam sekali sapuan ia pasti akan berhasil mementalkan senjata lawan. Siapa tahu apa yang terjadi kemudian sama sekali di luar dugaan Kim Hu To Tiang, ternyata dayang berbaju hijau itu tidak berusaha menghindar ia malah menyambut datangnya ancaman itu dengan kekerasan. Kim Hu To Tiang segera menggetarkan pergelangan tangannya, di luar dugaan pedang di tangan dayang itu gagal digetar lepas, dalam terkesiapnya ia pun berpikir heran, kenapa tenaga yang dimiliki dayang ini bisa lebih hebat ketimbang sebelum terluka tadi. Sementara dia masih termenung, dayang berbaju hijau itu sudah memutar pedangnya menusuk tantian di bawah pusar tosu tersebut. Perubahan jurus serangan ini dilakukan sangat cepat dan luar biasa hebatnya sereet. Jubah yang dikenakan Kim Hu To Tiang tahu-tahu sudah tersambar oleh tusukan pedang lawan hingga robek besar dengan perasaan kaget Kim Hu To Tiang menggetarkan senjata kebutannya, bulu-bulu emasnya berubah jadi gumpalan hujan grimis dalam waktu singkat dan langsung membacok kepala musuh. Dayang berbaju hijau itu mendorong pedangnya keluar, ia ciptakan selapis bunga pedang untuk memendung datangnya serangan dari Kim Hu To Tiang itu. Dalam waktu singkat kedua orang itu terlibat dalam suatu pertempuran yang amar seru. Meskipun sekujur tubuh Dayang berbaju hijau itu sudah berlumuran darah, namun serangan-serangan pedangnya tetap dilancarkan dengan garang dan buas, pedangnya diputar bagaikan putaran roda, semua tempat mematikan di tubuh Kim Hu To Tiang sudah berada dalam ancamannya. Penaga dalam yang dimiliki pun tampaknya sudah bertambah kuat, desingan angin serangan yang dipancarkan amat menusuk pendengaran pertarungan berlangsung hampir 20 gebrakan namun keadaan tetap berimbang, tak ada satu pihak pun berhasil merebut posisi yang lebih menguntungkan. Melihat itu dengan perasaan tercengang Kim Hu To Tiang berpikir obat apa yang ditelankan ke tubuh Dayang itu. Heran, kenapa tenaga dalamnya bisa meningkat sehebat itu. Meskipun senjata kebutan yang dipergunakan Kim Hu To Tiang termasuk benda lunak, namun serangan yang dipancarkan justru hebatnya bukan kepalang, sebelum terluka parah tadi, setiap kali serangan pedang dari Dayang berbaju hijau itu beradu dengan senjata kebutan lawan, pedangnya pasti akan terpental ke belakang. Tapi anehnya setelah ia terluka parah dan diberi pil tersebut, tiba-tiba saja kekuatannya berlipat ganda. Bukan saja senjatanya tak sampai mencelat malahan ia dapat paksakan pertarungan adu tenaga melawan Tosu itu. Pada saat itulah tiba-tiba So Bon Giok Hiong berpekik nyaring, suaranya melengking sangat memilukan hati. Kembali kedua orang itu bertarung belasan jurus lebih, keadaan tetap berimbang. Hanya saja setelah pekikan aneh itu dikumandangkan, permainan pedang dari Dayang berbaju hijau itu makin lama semakin bertambah kuat, serangan-serangannya juga makin gencar dan hebat. Secara diam-diam Lim Hong Kim mencoba memperhatikan jalannya pertempuran itu, dengan cepat ia jumpai gerak serangan pedang dari Dayang berbaju hijau itu ternyata mengikuti tinggi rendahnya suara pekikan yang dipancarkan So Bon Giok Hiong, ini berarti dibalik pekikan itu mengandung arti sandi yang memberi petunjuk kepada si Dayang dalam menggerakan pedangnya. Terlihat jurus serangan yang dipergunakan Dayang berbaju hijau itu makin lama semakin bertambah aneh, ada kalanya bahkan merupakan pertarungan adu jiwa yang tidak memperhitungkan keselamatan sendiri. Tentu saja Kim Hoot Lo Tiang tak ingin melayani pertarungan adu jiwa seperti ini, terpaksa ia hanya berkelit kian kemari berusaha untuk menghindarkan diri. Dengan langkah yang diambil ini, otomatis posisinya jadi terdesak hebat, Dayang berbaju hijau itu berhasil merebut posisi di atas angin dan serangan yang dilancarkan juga makin lama semakin bertambah ganas. Kini, bukan hanya Kim Hoot Lo Tiang seorang yang merasakan tidak beresnya keadaan, Chi Wong serta Hong Po Tiang Hang sekalian pun dapat merasakan gejala ini, bila pertarungan dibiarkan berlanjut maka bukan saja Dayang berbaju hijau itu akan berhasil merebut posisi di atas angin, malahan bisa jadi akan melukai Kim Hoot Lo Tiang dengan pedangnya. Inilah rahasia terbesar dalam ilmu pengobatan, padahal para jago sadar bahwa hal ini disebabkan pengaruh obat yang ditelankan, tapi obat apakah itu? Kenapa bisa menghasilkan kekuatan yang begini hebat? Ketika menengok kembali ke arah Dayang berbaju hijau itu, wajahnya yang semula pucat pasi kini telah berubah jadi merah seperti hati babi, sepasang matanya melotot keluar, wajahnya menyeramkan sekali.